Hai semua Assalamualaikum welcome to my youtube channel nah di video kali ini saya akan membahas salah satu lagu Arab yang sedang viral banget yang sedang diperbincangkan banget di halayak ramai di Facebook di Instagram di Twitter apalagi di YouTube teman-teman apa itu lagunya gini ya tap tap wadalla yey ullanat ghayrta'aliy anazal awalla mahkullihammuzza yardhi dan tau itu dia lagu ya tap tap teman-teman yang lagi viral banget saat ini dan bagi kalian yang nggak faham atau nggak ngerti apa sih itu ya tap tap dan kenapa saya bahas ini sebenarnya singkat cerita saya itu tahu hal ini dari teman saya Ardi Botoh dia itu juga punya channel YouTube bisa dilihat di sini channel YouTube-nya bagus istrinya nyanyi salawat di channel YouTube-nya itu gitu pokoknya bagus nah balik lagi ke pembahasan kenapa saya tertarik membahas hal ini nah gini ceritanya jadi beberapa waktu yang lalu di acara syair Ramadan di stasiun TV swasta itu ada grup gambus namanya Sabian Gambus nah penyanyi namanya Nisa nah dia itu menyanyikan lagu ya tap tap ini teman-teman terus apa permasalahannya emang nggak boleh orang nyanyi ya tap tap kan juga banyak banget orang yang suka lagu ini teman-teman termasuk saya juga suka lagu ini gitu nah kenapa apa permasalahannya jadi permasalahannya adalah mereka itu membawakan lagu tersebut di event yang kurang tepat gitu teman-teman di acara Ramadan kenapa jadi bisa kita lihat ternyata terjemahan atau lagu ini itu bukan lagu religi atau lagu islami teman-teman gitu lagu ini adalah lagu percintaan ternyata lagu yang kisahnya itu seorang perempuan yang lagi bete atau galau karena cowoknya ini atau pasangannya ini nggak memperhatikan dia cuek gitu itu teman-teman jadi nggak ada kaitannya dengan religi dan kurang tepat banget kalau dibawain di acara syair Ramadan itu permasalahannya teman-teman bahkan YouTube channel TV Suasa tersebut menuliskan begini teman-teman Assalamualaikum para penikmat syair Ramadan untayan lirik religi dengan makna menyentuh dan menggentarkan hati yang pastinya hanya di syair Ramadan jadi terkesan acara mereka itu sebenarnya udah tahu lagu-lagu yang bakal dilantunkan di acara tersebut adalah lagu-lagu islami atau religi tapi kenyataannya enggak gitu teman-teman lagu ya tap-tap ini bukan lagu religi dan yang lucunya lagi lagu ini itu dipopulerkan oleh penyanyi atau biduan wanita yang namanya Nancy Asia jeram yaitu dari luban atau libanon yang bahkan dia itu bukan beragama Islam yaitu beragama Kristen ortodok gitu jadikan nggak mungkin seorang nasrani menyanyikan lagu islami atau religi teman-teman gitu nah yang lebih mirisnya lagi lagu ini itu banyak dipakai penari perut saat mereka perform mereka mereka memakai lagu ini itu untuk back sound performance mereka gitu teman-teman ini nah maka dari itu teman-teman ini tuh menjadi bahan tertawaan para netizen gitu yang sadar bahwa kalau lagu ini itu ternyata bukan lagu islami bukan lagu religi bukan lagu yang menciarkan Islam gitu bukan bukan ada dakwah di dalamnya gitu melainkan ini itu lagu romantis nah jadi kejadiannya sama aja di acara tersebut ngundang Fia Fallen tapi Fia Fallen nyanyi lagu sayang di Arabin gini kalau saya Arabin lagu sayang pakai bahasa Amnia sehari-hari gitu orang Saudi itu sayang ya Habibi opo koe krunggung halintatisma jari teatiku sotufi galbi mengharap engkau kembali atmana intair jali ya Habibi sayang apa bedanya sama ya tap tap wadala ya Allah nggak ada bedanya kan nah itu dia kesalahan yang fatal sebenarnya kalau orang yang paham bahasa Arab gitu karena kan ini disiarkan resmi di stasiun TV swasta ya teman-teman yang banyak banget dari kalangan orang-orang Islam yang terpelajar yang dia tuh tahu bahasa yang udah emang pakemnya di bahasa Arab wah itu tuh pasti bakal rame gitu karena banyak dari orang-orang muslim yang terpelajar yang menonton hal ini teman-teman yang menonton video ini gitu jadi wajar bakal rame kayak begini gitu nah itu dia makanya penting banget kita tahu bahasa Arab teman-teman gitu karena bahasa Arab itu kan bahasa apa ya bahasa orang-orang muslim gitu ya Alquran aja pake bahasa Arab gitu jadi tuh sedikit banyaknya kita harus tahu lah bahasa Arab setelah ini pokoknya kita harus belajar bahasa Arab lah dikit-dikit gitu teman-teman nah ini tuh menunjukkan kalau ternyata tuh banyak banget orang yang mencala artikan gitu ya dimana tuh mereka mengidentikan Arab bahasa Arab bahasa Arab dan semua yang Arab itu dianggap Islam begitu padahal kan enggak teman-teman jadi yang perlu diketahui banyak banget ya penyanyi Arab itu itu orang Kristen teman-teman orang Nasrani bukan orang Islam bukan muslim gitu ya termasuk yang si ajram terus adalah penyanyi-penyanyi lain gitu bahkan ada yang sering nanya sama saya Irvana kok itu orang Arab tapi nggak pake jilbab ya kok penyanyinya seksi-seksi ya gitu ya mereka tuh nggak tahu kalau Arab itu bukan Arab Saudi doang jadi ada Imaret ada Lubnan ada Aljezair ada Kuwait dan kebanyakan dari mereka itu orang Kristen jadi jangan dikira orang Arab itu orang muslim semua teman-teman banyak juga orang Kristen jadi ini harus diketahui teman-teman gitu nah teman-teman bahkan para netizen banyak banget yang ngeduli banyak banget yang ngeduli mengomentari yang hal-hal nggak enak lah di komentar YouTube channelnya GTV itu ya nih begini saya bacain ya beberapa gitu ibarat tongkosong nyaring bunyinya hafal lagu tapi tak tahu artinya yang terhormat ustadznya terlihat sangat menikmati lagunya dari sini kita bisa tahu kualitasnya nilai sendirilah terus ada lagi silakanya banyak ke memanggil dirinya ustadz pun tidak mengerti bahasa Arab ada lagi dan parahnya gue orang Katolik muter lagu ini terus temen gue yang Islam bilang lo mau masuk Islam nah ini kan jadi merambat ya atau melebar ke soal agama gitu dipikirnya banyak orang Islam ya menganut agama Islam aja gitu tanpa dia mengenal agamanya tersebut ini kan miris ya nah sebenernya sih hal ini nggak akan terjadi ya kalau Nisa Sabian itu nggak hanya menghapah lagunya tapi tahu artinya sebenernya bukan tahu artinya secara spesifik ya yang penting tuh tahu arti dari lagu itu tuh secara globalnya aja ini lagu apa untuk kesedihan atau religi gitu atau percintaan itu harus tahu sebenernya dan juga tim kreatifnya juga sebenernya harus ada pengalaman untuk lagu-lagu Arab gitu ya sebelumnya tuh ngulik-ngulik dulu lagu ini tuh apa sih artinya gitu ya jangan-jangan yang kita bawain lagu-lagu Kristen gitu lagu-lagu Yahudi yang mungkin berbahasa Arab wah itu kan bakal kacau banget kan nanti gitu dan juga disitu kan padahal ada ustadz ya disitu ada ustadz Zaki Mirza yang katanya sih dia lulusan Al-Azhar Kamiro gitu kan ya mungkin kita positive thinking aja gitu mungkin mereka belum pada sahur saat itu saat itu kan lagi puasa gitu jadi nggak pada ngeh dan bisa jadi itu terjadi on the spot aja gitu di backstage masih ada waktu nih lagu apa nih yang bakal kita nyanyi ini gitu dan Nisa Sabian on the spot aja gitu pilih lagu ya tap-tap tanpa tahu isi dari lagu tersebut gitu temen-temen itu sih lumrah banget ya jadi disini tuh nggak ada yang salah baik Nisa Sabian baik Sabian Gambus baik tim kreatif baik acara TV nya juga baik orang-orang TV nya sebenernya tuh nggak ada yang salah ini tuh cuman kecorobohan keenggak ngehan gitu temen-temen yang akan mungkin bakal jadi pembelajaran buat mereka dan buat kita-kita juga yang nggak paham lagu-lagu Arab makanya penting banget untuk kita memahami sesuatu entah itu teks, syair, Al-Quran apapun itu yang berbahasa Arab nah kita tuh nggak perlu tahu manfaatnya bukan buat orang lain tapi untuk diri kita sendiri gitu apalagi kalau bahasa Arab kalau kalian kan nanti umroh, haji, kalian belanja gitu nah itu tuh bermanfaat banget buat kalian gitu temen-temen nah temen-temen jadi ini adalah pembelajaran khususnya buat penyanyi gambus yang ada di luar sana yang menyanyiin lagu Arab di event-event tertentu kita harus milah-milah lagu-lagu apa sih yang tepat acara perikahan kayak begini acara maulitik kayak begini acara ramadhan yang islami-islami gitu yang religi kayak gini jangan kita di resepsi acara resepsi nikahan kita nyanyi bila Israel datang memanggil jasa terbujur di pembaringan yakin tuh tamu-tamu sempat ada bubar yakin temen-temen pengantin juga sedih banget udah nggak jadi dah nggak jadi nikah deh gitu nah itu temen-temen itu karena menyanyikan lagu nggak sesuai event nggak sesuai tempat masa lagu pernikahan nyanyi lagu kematian kan nggak temen-temen itu itu sama aja begitu kan jadi fatal banget nanti kan jadi rame banget bisa ditempukin gelas Orson itu penyanyi gamut Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim udah ya jadi tuh disini nggak ada yang bener nggak ada yang salah disini adalah pembelajaran untuk kita semua khususnya orang-orang muslim khususnya penyanyi Arab penyanyi gambut penyanyi salawatan itu temen-temen oke dimana kita setelah ini harus belajar lagi bahasa Arab sedikit sedikit lah little-little lah sedikit shuaya shuaya baeddin shuaya shuaya habba habba jadi kalau kita bersungguh-sungguh walaupun sedikit-sedikit ya nanti kan lama-lama jadi bukit bisa gitu berfaedah juga buat kita bukan buat orang lain temen-temen oke nah temen-temen dari masalah ini jadikanlah pembelajaran untuk kita khususnya bagi kita kaum muslim untuk belajar lagi ke depannya gitu agar kenapa agar tidak disalah artikan oleh orang-orang yang non muslim temen-temen jadi kita harus belajar lagi demi agama kita sendiri gitu temen-temen kita harus menunjukkan bahwa orang-orang muslim itu pinter-pinter ke depannya gitu temen-temen nah jadi temen-temen kita sebagai kaum muslimin harus berani menyatakan hal yang sebenarnya demi kebaikan kita seluruh umat manusia gitu temen-temen jadi apapun agamanya kita tetap bersaudara Allahu Akbar oke temen-temen sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe channel ini supaya semakin berkembang dan agar kami semangat membuat video-video selanjutnya dan semoga kita selalu menjadi orang yang selalu bersyukur dan menjadi manusia yang lebih baik lagi Masa lama Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa